Nah ini RPM 5000, ini kita umpan ke gigi 4 Nah ini gigi 4 nginjakkan full, posisinya kayak gini terus Ini nginjak full terus supaya dia throttlenya buka kok Sobat otomotif dan AHP dia, sebelum kita lanjutkan video ini Jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHP dia Apa itu Mas Hardy? Ini kita akan mencoba praktek ya Pak ya, Italian Tuning ya Oh iya, kemarin Ada yang menanyakan tuh, Mas Hardy gimana caranya sih Italian Tuning itu seperti apa gitu Betul Ini nanti akan kita juga praktekkan, yang jelas kita nanti secara teorinya mobil ini akan kita coba geber di RPM kisaran 5000 RPM ya 5000 RPM Dengan jarak yang mungkin antara 3 sampai dengan 5 km Saratnya berarti harus? Harus di jalan yang sepi ya? Sepi, paling enggak dia memang jalan untuk track kencang ya Seperti ini jangan ya Nah ini sih, seperti ini jangan Nah kita akan cari di ring road sana, di Jogja Di ring road, nah nanti kita akan bermain di gigi 3.45 Jadi kalau untuk gigi 1.2, enggak masuk karena terlalu cepat untuk perpindahan giginya Oh oke, berarti 3.45 ya Mulai dari 3, kita move ke 4, nah di 4.5 nya ini nanti kita akan bermain Baik, mungkin kawan-kawan sudah mulai penasaran seperti apa sih yang dimaksud dengan Italian Tuning ya Mas Hardy ya Secara ini Pak Taufik ya teorinya adalah Dia memasukkan udara ke dalam ruang bakar itu dengan debit yang banyak dan cepat Nah itu bisa kita dapatkan ketika mobil dalam kondisi bergendara Nah dia, kenapa sih, kan banyak yang tanya, kenapa enggak pas posisi berhenti aja Mas terus mobil kita ke bergerak Nah kondisi kayak gitu bisa, tapi udara yang masuk ke ruang bakar kurang Untuk mendorong ya Untuk mendorong karbon yang ada di ruang bakar supaya dia bisa terhempas keluar itu kurang Sehingga kita mencari udara yang masuknya itu cepat Mungkin kalau berhenti terus digas-gas terus disemproting kompresor gitu Mas ini kalau dia dengan mobil yang CC besar apakah ada aturan ini ya RPM nya Sama saja Pak Oh sama saja Sebenarnya kita membutuhkan kevakuman di intake yang cukup besar Kemudian kita butuhkan udara yang masuk juga alirannya cukup deras Oh oke Baik Mungkin kawan-kawan sudah mulai penasaran Sebentar lagi kita akan ketemu ring route utara Yogyakarta Kita akan coba di sana Nanti saya akan perlihatkan bagaimana Mas Arti memainkan RPM ya Mas ya Ya betul RPM kecepatan dan gigi Gigi Nah kebetulan ini mobil kita pakai yang tipe manual Oh iya Nah teman-teman kalau nanti misalnya mobilnya Matic overdrive nya atau OD nya itu di off-kan saja Bagaimana kalau di CVT Mas Nah CVT kan ada tipe sport nya juga Pak Oh Nah itu bisa dipakai tipe sport Oh kalau di CVT mainkan di tipe sport Ya Oh oke Baik seru Ini untuk mobil sekalian kita review kaki-kakinya Pak Oh ini sebenarnya test drive ya Mas ya Nah test drive dan customer mengeluhkan kaki-kakinya ada bunyi Ini memang di rack steer nya ini terasa ada bunyi Terus di kaliper ramp nya juga bunyi Ini ada Oh itu Misalnya teman-teman gini Ketika mobil di lewati jalan keriting Kemudian terdengar suara Nah seperti ini Pak Topik Nah ini bunyi ini Ini kalau kita injek rem nya Suaranya hilang Oh iya Ini seperti mobil ini Pak Ini dia bunyi ya Ini kalau rem nya saya injek Hilang suaranya Nah itu adalah dari suara kaliper Kaliper udah mulai kering Nah kaliper kering ini nanti akan kita lumasi pennya Kemudian apabila dia memilami sudah ada aus di silinder ini pennya Maka kita kasih ini ya solatip yang pernah kita upload beberapa waktu yang lalu Kalau kalian ingin lihat seperti apa tutorialnya silahkan buka di historinya YouTube AHP dia Lengkap bagaimana cara memperbaiki kaliper yang bunyi Sebentar lagi kita akan lampu hijau sekarang masih lampu merah Dan Mas Hari akan coba memberikan tutorial bagaimana e-train tuning Silahkan disimak kawan-kawan tetap di AHP dia Ya ini akan kita mulai Pak Topik ya Ini saya masuk gigi 2 Nah ini kalau gigi 2 ke gigi 3 teman-teman bisa main di RPM 2500 saja Nah ini kalau sudah 3000 seperti ini Ini posisi gigi 3 Teman-teman sudah mulai bisa ngebir nih Total pijakan kaki full Nah ini diperhatikan sampai 5000 RPM Nah kalau dia tikungan seperti ini Tentu melambat ya Sampai 5000 RPM Nah ini jalan bebas hambatan Tentu melambat ya Nah ini RPM 5000 Ini kita umpan ke gigi 4 Nah ini gigi 4 nginjakkan full posisinya kayak gini terus Ini nginjak full terus supaya dia throttlenya buka kok Topik Main di 5000 RPM ini cukup 3 sampai 5 km saja Nah ini sudah 120 km larinya Oh ngeri ya Emang kalau bisa di jalan tol ya Ya seperti itu Nah ini sudah cukup Pak Topik Seperti ini Nah paling kan dengan posisi kayak gini ngebir Teman-teman buka throttle full Nah itu sudah cukup Ini sebenarnya gigi 4 aja sudah cukup Karena kalau gigi 5 tambah kenceng lagi Nah ini dia 4000 sampai 4000 Nanti kalau misalnya dirasa masih kurang Nah teman-teman bisa memperlambat kendaraannya sedikit Sedikit diperlambat Kemudian di pindahkan gigi 3 lagi Nah seperti ini Nah nanti RPM akan naik Ya naik Nah mainkan di RPM 5000 seperti ini 5000 sampai maksimal 6000 Kalau misalnya bisa ditahan ditahan Tapi kalau nggak bisa dioper Nanti takutnya mesin mengalami RPM berlebih Overrun Itu bisa mengakibatkan mesin jebol malah Jadi sebaiknya di main di RPM 5000 Maksimal 6000 itu sudah limit lah Karena nanti kalau lebih dari itu Nanti eman-eman mesinnya Transmisinya juga eman-eman sayang Karena mendapatkan putaran berlebih Seperti itu teman-teman Nah nanti diharapkan dengan adanya pembukaan throttle Di kecepatan tersebut Itu kan udara yang masuk Itu menjadi cepat Nah throttle terbuka full Itu mengakibatkan intake valve Dia misalnya kondisi di becek kan Throttle full kan dia kan Mengakibatkan semprotan bahan bakar juga Banyak Udara yang masuk juga banyak Nah pas posisi seperti itu Ketika intake buka full Udara yang masuk Turbulensinya menjadi besar Dan dia akan Paling tidak mengikis karbon yang ada di ruang bakar itu Yang tipis-tipis Nah itu bisa kebuang Nanti langsung kebuang lewat Katop exhaust ya Lewat kenalpon Seperti itu Baik silahkan Nah Treatmentnya Pak Tovek Itu bisa dilakukan Misalnya Mobil kan Kita tidak mungkin setiap hari melakukan seperti itu ya Itu paling tidak teman-teman bisa satu minggu sekali Akhirnya kan aja Setiap pagi Atau malam hari ketika jalan itu Cenderung sepi Nah itu teman-teman bisa melakukan seperti itu Supaya Kayak kasus ngelitik kayak gitu Pak Tovek Itu terkadang dengan cara tersebut Kalau karbonnya yang di ruang bakar belum parah Itu bisa Bisa mengurangi Bisa mengurangi Oh Gitu Ini seperti ini tadi mobil ini Tadi mengalami ngelitik sedikit Nanti kita akan coba Jalan pelan-pelannya Untuk ngetes apakah masih ada Iya Ngelitik ketika itu Oke Oke Nah seperti ini Pak Tovek ini Kecepatan rendah dengan gigi yang besar Gigi 3, gigi 4 Iya Itu dia Nah ini sampai gigi 4 Kecepatan rendah Biasanya ngelitik Pak Iya Ini ngelitik hilang Oh iya Tadi ngelitik tadi waktu aku lewatkan Oh sebelum di Italian tuning tadi Iya Tadi masih kerasa ngelitik Oh Nah sekarang ngelitik hilang Tapi ada syaratnya gak sih Mas Jangan-jangan ada merasa Oh mobil saya ngelitik dicoba Italian tuning juga gak hilang-hilang Itu gimana Itu tergantung karbonnya ada di ruang bakar Oh Ketika karbon di ruang bakarnya udah tebel ya Harus di cleaning ruang bakar dulu Dikurah dulu Kemudian yang kalau mobil memiliki EGR Di sistem EGR-nya dibersihkan juga Nah itu baru nanti syaratnya itu dulu baru kita Italian tuning Kalau misalnya sudah ngelitiknya parah di Italian tuning pun Dia gak akan bisa berkurang ngelitiknya Oke Baik Jadi ini Italian tuning sebenarnya lebih kepada maintain ya Mas Ya seperti itu Pak Tomik Semoga bermanfaat video sedikit dari kami Apabila video ini teman-teman sukain bisa di like Kemudian di share ke teman-teman yang lainnya Baik terima kasih Mas Yari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih